Ya pemirsa, hingga saat ini harga kebutuhan pokok masih cenderung stabil. Meski demikian, pihak Dinas Ketahanan Pangan tetap mengawasi dan monitoring harga, agar aman dan selalu tersedia di tengkat pedagang. Ada pun harga kebutuhan pokok yang masih dalam kategori stabil yakni saat ini, yakni capai merah, capai rawit, pohung merah, dan capai rawit tumba. Sedangkan untuk jenis sayuran juga turun stabil atau belum ada kenaikan harga. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Tanja Parat Isumar membenarkan, jika dari pantauan pihaknya setiap hari atau setiap minggu, beberapa kebutuhan pokok masih tetap stabil. Ia mengatakan untuk harga capai merah saja setelah lebaran lalu hingga saat ini masih dalam kategori murah, atau hanya berkisar dari harga Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilonya. Begitu pula dengan harga kebutuhan pokok lainnya juga turun stabil. Dijelaskan Isumar, masih stabilnya harga kebutuhan pokok ini, juga dikarenakan sebagian daerah memasuki musim panen, terutama jenis capai. Meski harga stabil, namun pihak Dinas Ketahanan Pangan selalu monitoring harga di pasaran atau di tingkat pedagang. Dengan harapan tidak terjadi kejolak harga. Selain itu, jolong idul adham mendatang pengawasan dan monitoring harga juga dilakukan. Sebab biasanya yang kerap berkejolak harga yakni seperti ayam potong dan daging sapi segar, dan beberapa jenis sayuran. Memang harga pangan akhir-akhir jenis turun, kecuali ayam potong. Kalau selama ini kita khawatir harga cabai, malah setelah harga cabai bisa di bawah Rp20.000. Hari ini kita Rp20.000-an harga cabai merah. Kita berharap harga tetap stabil sampai hari terakhir idul adham nanti. Isumar menampakkan nantinya jelang idul adham mendatang. Pihak pemerintah melalui instansi terkait juga akan melakukan sidak pasar. Dengan tujuan ketika menghadapi hari besar Islam atau idul adham mendatang, harga kebutuhan pokok relatif stabil. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.